Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di Cerita Untung Terima kasih semua teman-teman semuanya Waduh responsnya luar biasa, doanya luar biasa sekali Nah, sepertinya tiap episode kita akan terus konsisten berikan kisah-kisah inspiratif Nah, apa sih kisah hari ini? Langsung aja kita lihat video berikut ini Ini dia Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Miss Yahrani atau Akrab dikenal dengan Mbak May Seorang asisten rumah tangga asal Indonesia Yang bekerja di Amerika Serikat ini viral Karena gajinya mencapai 60 juta Mungkin kita tertuju nih Karena kan ini viralnya itu kan Karena mungkin kita bicara tentang gaji gitu ya Mungkin ya salary gitu ya Karena kan ini heboh banget nih ya di Indonesia ya Nah, kalau setahu kita gitu ya Kalau misalnya di luar negeri itu kan Apapun itu pekerjaannya pasti hitungannya tuh per hour gitu Nah, kalau Mbak May sendiri apa? Bener katanya penghasilannya bisa sampai 60 juta sebulan Mbak May akan berbagi pengalaman bekerja di negeri Paman Sam Yang sudah ia jalani selama 21 tahun tersebut Mbak May yang kini bekerja dengan keluarga dokter Gary dan Miss Debbie Mengaku saat awal bekerja ia tidak bisa bahasa Inggris sama sekali Namun ia memiliki bos yang memperlakukan dia dengan sangat baik Bahkan sudah seperti keluarga sendiri Masya Allah Nah, seperti apa sih kedekatan Mbak May dan Miss Debbie? Simak langkatnya di channel Cerita Untuk Wow, Masya Allah kan biasa banget ya perjuangannya Bener Bukan sesuatu yang mudah loh untuk memutuskan pindah ke situ Tapi untuk tahu lebih banyak Ini kita langsung ngobrol aja dan kita langsung terhubung ke USA Langsung aja Mbak May, Assalamualaikum Mbak May Waalaikumsalam Mbak May orang Amerika nih Orang Amerika kayaknya tapi wajahnya sama logatnya logat Jawa nih Logatnya belum bilangnya logat Jawa Timur nih kayaknya nih Asli mana Mbak? Aku dari Ponorogo Wah, reyok dong Waduh 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 Biasanya gini, ini kan yang tersebar kisahnya Mbak May di Indonesia ini viral gitu ya Karena memang pekerjaan menjadi seorang asisir rumah tangga gitu kan Pasti konnotasinya bahwa kerjanya berat Kemudian gajinya mungkin berat juga gitu dipikir orang Tapi ternyata yang viral di ini adalah Mbak May dengan pekerjaan ini di Amerika Tapi gajinya puluhan juta gitu Wah, langsung pada moda after kayak kesana nih Itu ngalah-ngalahin gaji manajer loh itu, aduh Bener Nah, tapi sebelum kita menuju ke pokok permasalahan Pokok viralnya nih ya Kita mau tanya dulu nih, Mbak May udah berapa lama di sana? Aku sejak 2001, berarti 21 ya? 21 tahun? 2001? Iya 2001? Oh, sebentar Wah, kalau emang Mbak dari sana 2001 berarti tuh era-era World Trade Center dong? Iya, Pak sebenarnya saya itu terbangnya pas September Berhubung ada 9-11 Aku diundur sampai Desember Berarti aku sampai di sini Desember Oh, jadi kejadian dulu Mbak May nggak tahu nih Berarti masih di Indonesia ya? Iya, masih di PT Masih, oh masih? Iya Oh, dulu sebagai ini? Buru-buru pabrik gitu? Atau apa? Bukan, saya kan berkali-kali keluar negeri tuh Pertama saya di Arab Terus saya balik Duit abis, balik lagi ke Arab Tapi di Oman Abis itu, aku mau masuk lagi ke Abu Dhabi Terus sama pegawai PT dikasih tahu Kamu mau nggak ke Amerika? Oh, jadi Mbak Jadi tenaga kerja wanita itu dari tahun berapa berarti? Aduh, udah lulus semea aku Tahun berapa ya? 80-an something lah Udah lama aku Karena saya itu Dari kecil Nggak tahu ya Wallah-wallam Karena saya diciptakan Allah untuk selalu jadi asisten rumah tangga Jadi dari lulus SD Saya udah merantau ke Lampung Itu aja ya sekolah Sambil ngomong kayak gitu Habis itu Sebelum lulus semea Bapak saya meninggal Jadi saya otomatis punya adik-adik semua kan Jadi saya harus membantu orang tua Saya balik Iya, terus Habis itu Saya pernah juga kerja di pabrik Surabaya Di sepatu Gagal Berapa tahun tuh? Pertama Tahun Aduh, lupa aku udah 80-an berapa ya 2 atau 3 gitu Terus Pertama kali ada itu loh Pengangkatan tenaga kerja wanita di Arab Oh itu pertama kalinya Mbak Mbak langsung masuk Dari awal Rekrutmen tenaga kerja wanita di Arab Mbak udah ikut itu? Iya Makanya saya itu Dari kecil udah Merantau Jadi saya kebanyakan di luar negeri Jadi di Arab Saya yang 3 tahun Terus Habis itu saya 3 tahun disana pulang Kan membantu keluarga Kan bapak udah gak ada Saya harus nutupin adik-adik Rumah juga masih Jelek banget gitu lah Saya yang kerja untuk membantu ibu saya Saya jadi mau nangis Saya ingat masa lalu Semua proses ya Mbak Habis itu 3 tahun di Arab Pulang 6 bulan Saya balik lagi kerja di Oman Di Oman 6 tahun Di Oman 6 tahun Adik saya menikah Karena adat orang Jawa Adik saya menikah saya harus balik Karena dia ngelangkahin saya Jadi harus izin lah Karena adik Karena adik ragil Terus Habis itu Ternyata aku mau balik lagi ke Oman Gak bisa Fisa udah habis Terus akhirnya aku Masih pengen Karena memang cita-citaku Saya membantu orang tua Membahagiakan Keluarga saya Adik-adik saya Saya balik lagi Mau kerja di Taiwan Nah disana aku waktu itu Waktu di PT itu Sampai 7 bulan Gak diangkat-angkat Akhirnya aku kayaknya Gak cocok deh disana Akhirnya aku balik lagi Kerja Mau masuk ke Abu Dhabi Ke Abu Dhabi Saya di PT Udah turun Fisa Eh ternyata sama PT Ditawarin Kamu mau gak ke Amerika Tapi Kamu harus bayar Banyak lagi Ya Waktu itu tahun berapa Kan masih Duit susah kan Jadi Bayarnya Aku nambah Tiga juta setengah itu Itu untuk apa tuh Mbak? Itu untuk apa tuh Tiga juta itu Tiga setengah juta itu Untuk karena aku udah Datar ke Abu Dhabi Terus mau ke Amerika Kan jadi otomatis Tambah Tambah bayaran kan Untuk yang memproses aku di PT Ya saya iya aja Gitu loh Karena Mengadu nasib lah Gitu loh Karena ada tiga orang Terus Alhamdulillah Yang kepilih itu saya Karena yang dipilih Yang belum nikah Gitu loh Waktu itu saya masih single Terus Dipekerjakan Di diplomat Katar Kayak gitu ceritanya Akhirnya saya gak bertahan Cuman kerja Delapan bulan Sama dia Terus saya kabur Ceritanya gitu Kan disini banyak orang Indonesia Saya dikasih telpon Saya kabur Dijemput temen Gitu loh Kabur Beneran Literally bener-bener kabur Gitu? Iya kabur Saya menunggu Sorean Ya September ini Saya September Ya kayak gini Aku waktu itu Agak macam dingin Nunggu maghrib kan Itu majikanku Lagi ada Kegiatan Ini apa namanya Sekolah Nganterin anak Ada sekolahan Saya nunggu sepi kan Gak ada orang Saya kabur Bawa pakaianku Karena saya gak kuat Udah Dikerja disitu Karena juga Aku diambil Dari Indonesia Kesini itu Gak sesuai Dengan perjanjian Orang itu tadi Yang hitam Di atas putih itu tadi Ternyata Disitu tertera Kan saya gak ngerti Bahasa Inggris tuh Tertera gajinya Sebulan Seribu Lima ratus Nah aku sebulan Cuma dikasih Dua ratus Lima puluh Oh Kayak gitu Iya Kayak gitu Jadi Terus diperlakukan Gak manusiawi Tau gitu Terus Aku gak kuat Aku kabur Aku bawa pakaian Paspor Saya tinggal Pokoknya Saya menyelamatkan Diri saya sendiri Kunci saya bawa Jika taruh Dibawa keset Saya kabur Pakai taksi Karena kebetulan Tetangga kurang taksi Mereka kasihan Melihat saya Karena Musim dingin Saya itu disuruh Ngebersihin mobil Di depan Jadi tetangga kiri kanan Itu kesian gitu loh Orang Amerika Gak ada kayak gitu Kerja pembantu Kayak gitu Akhirnya Mereka nanya ke aku Dan aku sama sekali Gak bisa bahasa Inggris Cuman Mereka ngeliatnya Kesian ke saya Terus Mereka membantu saya Beliin kartu telpon Waktu itu masih kartu telpon Terus saya telpon ke Indonesia Tolong carikan orang Indonesia Yang disini Biar Bisa membantu saya kabur Akhirnya kita telpon Teleponan Terus dibantu keluar Waktu itu rame Karena ya Ada kepolisian Dateng lah Apalah Dia ditanya Aku kehilangan pembantu Katanya kan gitu Aku dapat kabar dari KBRI Karena majikanku Ke KBRI Terus Dia nyuri Aku dituduh Mencuri Perhiasan sama uang 3000 Terus waktu itu Mereka Terus Aku bilang Kamu berani gak Kalau dihadapin Polisi Aku bilang Aku berani Karena saya jujur Bahkan saya gak digaji 3 bulan itu Gitu loh Terus makanya Aku terus Waktu itu Udah keluar Dijemput sama Dua temenku Saya tinggal di rumah Temenku Udah rame itu Terus langsung minggu Pasporku Dikembalikan Di KBRI Dikembalikan Ke KBRI Terus Kamu mau gak Kalau dihadapin Ke pengadilan Aku bilang Mau Tapi Ternyata Dia gak berani Karena Moda saya harus jujur Kalau saya jujur Dia yang malah kena Karena dia Untung aja Aku masih punya Kertas yang Perjanjian kerja itu Iya Jadi kan Dia akan kalah nanti Dia malah disu Malah di Habis-habisin Disini Terus akhirnya Dia menyerah Diserahin pasporku Terus saya Kembali Itu loh Ke ini Ke tempat temanku Itu tadi Terus Saya selang Sebulan Gak ada kerjaan Terus saya Habis itu Apa namanya Interview Sana Sini Sini Terus kebetulan Ada temanku Namanya Mbak Nur Hayati Kerja di Adiknya bosku ini Nah Bosku kan Pembantunya Juga Indonesia Tapi Dia lagi Pergi gitu Terus Disini masih Punya anak kecil Jadi butuh banget Gitu loh ceritanya Terus Waktu itu Mbak Nur Hayati Ngasih saya Terus saya Dipertemukan lah Sama bosku ini Gitu loh ceritanya Jadi Masih dalam lingkup Desember itu Jadi saya cuman kerja Di Kerja 8 bulan Terus Desember nextnya Berarti 2002 ya Itu Saya mulai Masuk di Bosku ini Gitu loh Berarti ini adalah Istilahnya Majikan yang kedua Langsung ya Pas ketika Sampai di US Iya Enggak Sebelumnya Aku Belum kerja itu Saya pernah Dikerja di Orang Irak Tapi mereka Butuh paspor Jadi butuh Paspor Karena saya Disini Ini ya Maksudnya Enggak ada paspor Jadi Mereka butuh paspor Terus ternyata Memang Enggak jodoh Mereka Ini itu saya Interview yang Bosku ini Alhamdulillah Baik nih Mbak May Flashback lagi Gitu ya Ketika di awal Gitu kan Akhirnya memutuskan Untuk Nyoba Di US Gitu ya Kriteria apa sih Yang harus dipersiapkan Gitu loh Tadi Saya pikir kan Mbak May Salah satu kriterianya Harus bisa Bahasa Inggris Gitu ya Karena kan Kena ke sana Gitu Nah tapi tadi Mbak May bilang Bahwa belum bisa Bahasa Inggris Nah itu gimana tuh Mungkin ini juga Buat teman-teman ya Yang mau juga Kerja Di sana Iya Pujuh di Amerika Belum bisa bahasa Inggris Jangan-jangan bahasa Arab Jangan gue malah Ini Aku sama Majikanku Perempuan Jadi Majikanku Perempuan itu Bener-bener Ngexplain Aku itu Pake bahasa Dia ngomong Tapi juga Tangannya Begini Jadi Sambil Ngomong Iya Iya Ngasih tau Gitu loh Terus Mereka sabar Sabar Karena aku Sama sekali Gak bisa Bahasa Inggris kan Terus Bosku Jangan sabar Dikasih tau Ntar Dia nelfon ke temanku Yang nur itu tadi Nanya Tolong kasih tau Mei Kerjanya begini Begini gitu Jadi dari situ Mana yang saya Ngomong kecil itu Anakku yang terakhir Michael itu kan Dia gak banyak Ngomong Jadi saya gak bisa Sama sekali Orang sini kan Kalau kamu bisa Bahasa Inggris Pinter kan dari Anak kecil Nah anakku yang saya Ngomong itu Diem dulu Pendiam Gitu loh Jadi saya gak ngerti Tapi Bosku dengan telaten Ngajarin aku Nanti kalau ada Kekurangan kejelasan Dia nelfon temanku Diexplain gitu Jadi Akhirnya lama-kelamaan Saya ngerti Dan Bosku itu kan Tahunya saya Namanya orang Indonesia Kerja pembantu kan Gak cuman Misalkan suruh babysit Babysit aja Tidak Saya selain Babysit Kalau anak tidur Saya ngerjain Apa aja Rumah bersih Jadi segala Dia itu Bikin list gitu Dikasih tau nanti Jam sekian Kamu harus Kayak gini Tapi saya gak Gak ngikutin listnya dia Jadi Anak tidur Saya ngerjain yang lain Jadi makanya Bosku langsung Wow Kita gak pernah Menemukan Pembantu Kayak dia Katanya Akhirnya bosku Disitu langsung Wah Harus kita Ini Apa namanya Kita Apa namanya Dikip Gitu Dikip Itu apa sih Udah bisa bahasa Inggris Dikip Udah bisa bahasa Inggris Dijaga malah gak mengerti Dikip Kalau bahasa Dipe Itu gak mungkin ya Oh gitu Akhirnya Tahun keberapa bisa bahasa Inggris Setahun Setahun aku baru Karena anakku kan Yang pertama itu Marni Melni Itu kan udah Sembilan tahun Tujuh tahun Dia yang Kan Dia yang Ngajarin Iya Ngasih tau Terus tapi Kadang saya ngomong Bahasa Indonesia Tapi Mereka Selalu Kalau saya ngomongnya Itu kebalik-balik Kita Oke oke May We understand What you say Oke oke May Don't worry Katanya Yang penting Kamu ngomong apa Di bulan-balik Namanya Indonesia Jadi kan di bulan-balik Jadi Itu kayak kita ngerti Gitu Oke Nah Mbak May Ini kan Mbak May Kalau misalnya Kita bilang Ke negara-negara Yang sebelumnya Mbak May Terita tadi kan Mungkin udah punya pengalaman lah ya Sampai akhirnya kan Mbak May juga Tapi apa yang ngebuat Mbak May Itu tetap Stay disana Mbak Saya itu Keluargaku Banyak Aku ada Enam bersaudara Bapak udah gak ada Siapa yang tanggung jawab Jadi saya itu Dari sampai sekarang Jadi tulang bunggung Keluarga Disitu Saya pengen Keluarga saya Maju Adik-adik saya Berhasil Jadi saya harus Kerja Pokoknya saya kerja Keluar negi Untuk semua di Indonesia Gitu loh Jadi disitu saya Tergerak hatiku Untuk Gak lah aku gak akan menyerah Setiap habis pulang dari luar Duit habis Saya puter balik lagi Aku harus kemana lagi Jadi saya itu Gak ada tinggal di Indonesia Paling Masa kecil doang Bener Kalau kita bilang Berarti mungkin Lebih banyakan tinggal di luar Iya Tadi kalau dari Itungan-itungan Yang diseritain Mbak May Kayaknya 30 tahun Udah di luar negeri deh Kayaknya Gak kangen sama keluarga Jadi Kangen sih Kangen Terus kemarin Terakhir Waktu ada Covid Ibu saya Pergi juga Jadi yaudah Saya udah Membahagiakan Ibu saya Saya udah Membikinkan rumah Ibu saya Apapun dia Ibu saya Minta saya kasih Saya sudah lega Tugas ibu saya Juga udah selesai Jadi saya Ya Alhamdulillahnya itu Alhamdulillah Bukan mensyukur ibu saya Pergi loh ya Masalahnya itu Nanti saya Karena kadung betah Di Amerika Tiap hari sih Kita video call Jadi Tau lah Keadaan ibu Terus Aku rela aja Ikhlas Karena ntar Kalau ibu semakin tua Terus yang Ini juga Kakak saya Di Indun Ngerepotin Apa namanya Orang tua ya Jadi saya Ikhlas Ibu saya Pergi Saya udah Membahagiakan Saya lega Terakhir itu Ibu saya Pergi Berarti Selama 21 tahun Di Amerika Berapa kali pulang Saya belum Pernah pulang Karena Udah Di sini Belum Karena saya Menemukan jodoh Juga di sini Orang mana Mbak May Orang Garut Orang Indonesia Juga Dikirain orang Dapatnya bule Gitu loh Di sana Waktu itu Ini Sebentar ya Saya cut Bosku Karena mau pergi Sampean Mau kenalan Sama bosku Oh boleh Oh boleh Oke Oke Miss Debbie Halo Hai Apa khabar Apa khabar Apa khabar Baik Hai Apa khabar Apa khabar Apa khabar Apa khabar Halo Halo Is it Is it the first time For you To have Worker In your house Indonesian Oh no We did have another Nanny From Indonesia Right before May Right before And who Then got married So she left But So we knew That we loved People from Indonesia They're just so kind And sweet With our kids And so we Were looking For somebody else And It was like Then Thank God May Somebody introduced us And she was so quiet She didn't talk Because She didn't understand English Oh my gosh So shy And And quiet But I just In my heart I had a good feeling You know I thought There's something Really good about her And so sweet And I knew She didn't really Speak much English But A little bit But You know I just tried To talk slow And And my kids Right away Loved her I mean You know She's just so happy And kind And Nothing ever Rattled her Nothing You know Everything Was just She was very calm My husband Talks very fast Very fast I understand 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 I'm sorry Yeah When he tries At first He would try To speak slow And then he would Start speaking Spanish It was weird He didn't understand He didn't understand He didn't know Wow Make up words But You know May's English Got so good So quickly And My husband Still talks fast And we've been married 30 years I still sometimes I'm like What? But We just love May She's You know She started to work With us And just It was like She just became family You know We find ourselves Sometimes We do the same things And my husband leaves And we He forgets his lunch Or something And we both go You know And then look at each other So funny It's so funny But Yeah She's You know She's the best thing That ever happened To our family We love her She's She's She came in And just Knew You know Right away How to care for the kids How to be kind How to just You know Clean up Help with everything It's just It was never About anything else Never about money Never about The time she worked She didn't look And see What time You know I need to go It was always You need me You know We used to say May come sit with us Come eat dinner Come May Please She's Oh no no It's okay No 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 It's okay Karena malu aku Kan diajak makan bareng Karena saya pembantu Saya kan kayak Mindel gitu loh Ternyata mereka Kayak family Jadi aku Wow Keren ya You're You're May You're Sing with us Yeah Kan jadi kaku kan Makan juga gak nyaman Lo sekarang Cuek Udah cuek Cuek Hahaha Okay Debbie What's in her What's in May That attract Your family's heart At the first time She's just She's like A calming force I don't know How to explain it You know Meaning We sometimes You know Are rushing around Right When my kids Were little The girls Were you know Closer in age And then five years Later we had our son So I would be Running out the door To take the girls To school And then I would You know Ask if Michael Can stay with May So I didn't have to Drive him all the time Back and forth And I'd be rushing And looking for You know Anything Like Marnie Where's your book bag I don't know And May's I got it It's by the door Woah That's cool Shoes Everything She always is thinking ahead Always I already got it It's already ready Everything I was like Oh Thank you so much Because It's like I don't know We're always You know Looking for stuff The kids We all And we always Say May May Do you know Where She says Yep I know She just knows I don't know Oh She was like Google Yeah Google 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 Okay Is there any differences About May At the first time And right now Any difference Oh yeah Is it the progress Yeah Oh big difference Big difference Big difference You know When she first came I think she was scared I think you know She was scared Because How do I know This family Is going to be Nice to me And how do I know I can live in their house And it's hard To live in somebody else's house Yeah And what You know How does she know If we're going to be nice Kind What are the kids Are they going to be respectful All of that And so I could see That in her That she was nervous You know But I kept trying To reassure her I promise You know We want you to be happy We want you to You know Our house is your house This is We're a family here Yeah Okay Don't You I want you to sit with us And eat dinner And go You know Away Whatever you want And if you need something You let me know Because I don't want her to be Feel like She can't ask me Things Or talk to me About things One time We had to tell them The coffee pot Yeah Oh my gosh This is so funny May's like Oh Oh Miss Debbie I know you're gonna I know I know That you have to fire me I said What? Why? I broke the coffee pot Mecah-in itu Mecah-in Untuk bikin coffee Aku jadi Iya kaget Dan saya takut Kamu mau mecah saya Aku bilang You're gonna fire me Mereka ketawa Aku bilang Kok malah diketawain Aku bilang Merasa pun datu Gitu loh I'm like What? No Are you kidding me? I don't care I said We can have Amazon Don't worry You can take it From the Amazon Because you have Google on you Have you ever Met something Happened That you In the relationship Sometimes you are Met Sometimes you are Angry No No Never Never ever The first time Met until now That is not Different Not change Never 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 ever How about Ms. Arsenic Because maybe May A lot of translation Yes Never I mean Even when we do It's more like Just oh Okay It's like You know what If I need something I know I can ask May Even if like If we're going away And I'm like May I don't know What to do about the dog It's okay I'll watch the dog Yeah You know And you know Everything And then with May Oh I feel so bad You know Well my friends are Throwing this party And I know I'm supposed to work I'm like No It's your party It's never been Yeah Yeah Ini Membuat mereka Apa namanya Ngan 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 Tapi aku harus siap Gitu loh Apapun mereka Mereka mengkhawatirkan saya Tapi aku justru malah Membuat mereka Happy gitu loh Saya Nggak pernah memperdulikan saya Nggak usah Gitu Saya selalu gitu Jadi May Ini lebih dari Nanny Ini adalah Personal assistant Di sini Ya Wow Saya 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 Benar Jadi Apakah kamu pernah Kami tinggalkan May Selain Di rumah Kami 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 I hope my sister doesn't see this but even more than my own sister no 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 but I know I can ask May for anything and she would do it if she can and if she can she'll be honest you know and the same if May needs anything and says I need you know whatever she knows she can ask it's not we're not scared to ask when she first came and I said she was nervous and she was scared and then you know after a while she got comfortable and she was starting to cook like her Indonesian food and my husband loves and he was like oh my gosh this is so good oh yeah and Bay why didn't you cook this before loves it now he doesn't want he doesn't want me to cook he went to only made it so she's so good but it's it's um you know you know what we can go into May's wedding May goes to our weddings we just it's yeah you know our probably took May to Disney World oh yeah it was it's not we're very I mean we are so lucky everybody always says you know we're so lucky we've had other people before May but never as responsible and kind and just you know one of those people that you know they're telling the truth there's nothing ever to hide she's always always on time early whenever you know she's just it's very thoughtful always and and we try to be too and she puts up with me because I paint and if you saw the other side it's a mess and she's so don't worry about it I'm like oh I'm so sorry May I promise every time every time he says May I'm so sorry I make a mess don't worry just go away you know what you know what Debbie when you're talking she put in tears while you're talking because I can see that you're talking from the heart and because she express her feeling or effort with the heart as well so what comes from the heart also coming to the heart as well oh it's so touching yeah she was so worried when the kids are getting older and they're going to college she's crying crying you're not gonna need me anymore where am I gonna go I don't know I said are you crazy you're not going anywhere don't you leave me no because it's she is she's my sister she's family I and honestly we all we love her so much you know I don't ever I mean it's like you don't kick out your sister you don't kick out your you know your relatives and I would plus we need May she's I told you she's my brain she does everything she's just she's just you know the best thing that's ever happened and I mean that and we're so lucky so grateful you look like you look like bestie right you look like bestie right yes oh she's definitely my best friend no doubt wow so I have that May already has a husband right now in USA so you know the story I mean the process how she fell in love things like that you know the process yeah yeah oh yeah I mean and while you was here stayed here for a while too yeah yeah I mean karena suamiku kan pendiam banget tuh pemalu gak kayak saya lama-kelamaan dia gak gak comfortable kan maksudnya gak enak gitu loh kok stay sama bos gitu kan akhirnya kita ngeran rumah sendiri gitu jadi saya setiap hari sekarang iya karena sekarang saya datang pagi pulang sore gitu tapi kalau kalau bosku pergi ya aku stay di rumah sini dan bosku apapun kalau saya ngundang temen berapapun orangnya gak pernah say no this house is my house the beach house is my house that's why she said the pond is May's pond the garden aku dibikinin dibikinin kebun ada kolam ikan itu semua punya May wow actually May lucky have have you all ya apa i think you guys lucky together lucky 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 it's great aku udah dari dulu sengsara terus ketemu dokter Gary Miss Debbie aku gak bisa ngomong apa-apa makanya saya berat untuk meninggalkan sini makanya saya stay di sini kita tidak membicarakan tentang masalah duit duit itu gak ada apa-apanya yang penting kita kerja nyaman aman orangnya baik itulah harta yang tidak akan pernah ternilaikan oh wow wow Debbie is there any moment unforgettable moment that ever happened with May that your family never forget about that moment oh lots of them actually I'm trying to think well May just says funny things you know sometimes in the translation and she makes me laugh so hard she if she's oh don't forget to get I think she made a list oh spoons remember oh yeah spoons and I was like what's a spoons May where's a spoons you know a spoons I'm like I don't know what's we're laughing a sponge oh oh ini di jenis a sponge ya oh so funny karena aku selalu ngomongnya itu salah May spoon spoon untuk makan untuk cuci piring itu that's sponge oh oke we're laughing we're like what i mean it's just things like that we're just laughing i mean pernah dijemput bosku di metro kan di real kereta can you pick up me May not pick up pick up itu ngangkap pick me up so that's an edit tell you about May she's also a comedian yeah i'm saying May always so funny have you guys travel and a picnic together with family and May oh well we love Wahyu is just like May her husband he's so sweet and kind just like May i mean always so we had a party for you was it yeah remember all your friends yeah waktu aku ulang tahun 40 tahun aku di ulang tahun nih terus semua temanku ada hampir 100 orang disini oh iya itu dari Indonesia semua atau iya iya dari Indonesia oh banyak baik itulah baiknya bosku we go to your house for parties yeah so many times and to dinner yeah yeah iya terus pernah livetan aku disini livetan di rumah bosku kayak gitu makan wow keren-keren wow oke we know Miss Debbie maybe you are so busy so maybe i just have to i just have to run to the dentist before you go before you go is there any words that you haven't said to me me and maybe about how precious is in the house and each other is there any words that you haven't expressed to me and you and me also yeah i think oh to me i think that you know i always i always believe my mother always said you know if you do nice things for people they'll do nice things for you you know good things happen to good people and me knows because my life before growing up was not easy a lot of people had cancer a lot of i lost a lot of people that i loved so i i've learned to cherish all the good i appreciate the good and so i think that i may is my my gift from god from whoever just that you know all the good things in my life that i've done that i'll be rewarded and see and that's this is my reward right here wow she's your trophy ya apa sesuatu yang mau diutara ini ke bos dalam bahasa inggris biar dia faham miss debbie oh she cries don't make her cry i know i cry but because i'm happy find miss debbie family never ever ever i see all my life people i mean both like kind miss debbie and dr gary family that's why i can live without everybody here i'm so happy i thank you so so much for having me ah you're so you saved my life my family and you saved ours i did you saved ours yeah may know i and i you know i was sick for a while um with lyme disease and my brain was not working very well and may was so patient and kind and just she helped me you know no matter what and i can never say thank you enough for that me too we all the same you may hug each other you may hug each other i know i don't look at myself like i'm a boss i don't yeah it's not that relationship i mean when she first started maybe i feel like may is my boss i do yeah everything everything he wants to go somewhere they ask me yeah and when people uh uh what's i call somebody working here just ask your boss that's boss it's me that's my boss yeah yeah because she's really is in charge of our house she makes sure everything is runs perfectly and you know how can i ever say thank you no it's just yeah okay thank you so much for your time very kind of you i know you have a sweet heart and i hope that your family as well can have the loving atmosphere every day yeah so thank you to your husband and family nice to meet you thank you it's a pleasure thank you so much okay okay bye thank you very much bye 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 aduh oh gak nyangka kita jadi dia mengharukan ceritanya nih keren banget loh jadi mbak maya memang udah kayak ini luar banget disana ya kita jadi kita penasaran dengan pesta yang dilakuin sama mbak maya sama temen-temen roh indonesia itu sampai ratusan dulu di rumah pantai di beach house itu semua tuh orang indonesia mbak maya pake baju bikini gitu ya pada jalan-jalan gak aja gak aja orang indonesia kan malu ya pake kaos oblong pake celana itu legeng kayak gitu jadi kalo saya bawa temen ada dulu 20 orang kan kita pake kaos hama putih bawah kayak gitu kita foto-foto karena rumah bosku itu kan di atasnya laut jadi di bawah itu nengok udah laut gitu kan mereka pada seneng terus waktu itu ya pada ngeliatin orang-orang bule itu ini kok dimana mbak wilayahnya mbak di Ocean City di daerah 2 jam dari sini di Maryland oh di Maryland oke mbak mungkin kita tertuju nih karena kan ini viralnya itu kan karena mungkin kita bicara tentang gaji gitu ya mungkin ya salary gitu ya karena kan ini heboh banget nih ya di Indonesia ya nah kalo setau kita gitu ya kalo misalnya di luar negeri itu kan hitungannya tuh jam-jaman ya apapun itu pekerjaannya pasti hitungannya tuh per hours gitu nah kalo mbak May sendiri apa bener katanya penghasilannya bisa sampe 60 juta setelan kalau disini kan kerjaan kalo cleaning kan per hour gitu kan 25 dolar per hour 25 dolar berarti kalo di kurs ke Indonesia tuh sekarang kan 15 dolar 15 dolar lagi naik tuh makanya kemarin kirim aja sayang makanya kirim ke Indonesia mungkin lebih banyak dapet di Indonesia ya nah iya aku udah banyak udah investasi banyak di Indonesia jadi sekarang tinggal mensupport Indonesia untuk usaha adik-adik aja karena saya udah cukup untuk gaji memang disini per hournya segitu 25 dolar terus aku sama bosku disini kan saya gak gak mau permasalahkan duit ya tapi mereka sering ngasih bonus ulang tahun apalagi kalo Christmas itu kan dikasih gaji full oh kayak kita tuh apa gaji 12 gaji 13 ya THR gitu ya iya THR kayak gitu kalo terus belum kan saya sekarang kan berhubung anak-anakku gak di rumah saya di izin kerja di luar gitu loh untuk tambahan duit gitu loh makanya tambah banyak gitu loh karena kan bisa menghasilkan dalam seminggu kan bisa menghasilin 1000 1200 kan kayak gitu kan lumayan itu seminggu tuh Mbak Me iya karena kan selain aku kerja di bosku kan aku kerja di luar dimana tuh Mbak Me kerjaan ya ini klinik ngebersihin ngebersihin rumah orang terus namanya juga pembantu kan terus ngebersihin rumah terus masak kayak gitu tapi kan dihitung per jam per jamnya segitu 25 kalo yang pake hitungan per jam sama ya kerja di luar kalo Mbak Me kalo sama ini kan udah udah santai lah hitungannya aku itu dari pertama kali 2001 kan gaji masih sedikit ya seminggunya 350-an sekarang bisa nyampe 600-700 sekarang seminggu eh 5 hari kerja deh disini tuh enaknya kayak pegawai negeri kerja 5 hari libur 2 hari either either saturday sunday atau sunday mandi kalo bosku mintanya sunday mandi aku libur kalo orang lain kadang saturday sunday libur pokoknya ada libur aja ya iya pokoknya tanggal merah liburan lebaran dikasih tanggal merah disini kan banyak banget itu setahun terus ini kan pasti dikasih libur tapi tetep digaji enaknya disitu nah Mbak Me berarti awal-awal itu kan kalo misalnya kita di Indonesia kan memang misalnya ART itu emang tinggal bareng sama bosnya lah gitu majikannya nah Mbak Me sendiri tinggal bareng atau gimana? aku pertama kali tinggal bareng live-in saya 5 hari kerja live-in karena rumahku jauh ngekos dulu di Virginia saya live-in karena anak-anak disini juga tadi yang ceritakan bosku kan masih kecil-kecil jadi masih butuh bantuan apapun jadi saya kerja keras waktu mereka masih kecil-kecil ya makanya sekarang mereka ada yang kuliah ada yang udah nikah jadi saya itu sekarang nge-relax makanya bantu bosku dia punya ini nge-painting jaket apa kayak gitu saya bantuin gitu aja lah itu waktu nikah sedih gak? wah bosku kaget dan sedih sampai di kamar itu dia turun May please please kamu belum kenal orangnya kamu jangan nikah nanti kamu gak bahagia aku gak mau kalau kamu bahagia katanya kan kita waktu itu kan masih jaman telpon jadul ya jadi aku ketemu jodoh itu lewat foto aja dia ngirim foto ke aku aku ngirim foto ke dia karena aku waktu itu kan udah putus asa maksudnya putus asa dalam mati saya sih gak pengen nikah gitu ya karena saya udah 36 tahun gak ketemu jodoh disini saya mau pulang lah dia itu Mas Wahyu itu juga gitu dia udah lama di Amerika gak ketemu jodoh pengen pulang juga ketemulah aku lewat foto itu bener-bener story yang wow dan aku memang gak mau dijodohin orang sini aku gak mau aku pegangnya orang muslim iya suami juga kerja apa tuh mbak kalau boleh tahu Sony ku kerja ngubur sekarang oh uber oh uber uber it namanya jenis oh uber it oh go food go food ya kita tuh kayak ada ojek online lah gitu ya iya tapi makanan kan khusus makanan dia pake motor pake mobil iya ini mobil mobil oh berarti kalo mau ini gak ada gak ada uber uber ini pake motor pake mobil halo disini udah lancar lain halo udah beda ga kirain kirain mbak berarti itu mobil sendiri dong berarti iya pake mobil sendiri wuih keren aku udah SKA ini Januari nih hampir 15 tahun sama wayu iya oh berarti 25 dong eh 2003 2008 7 no aku 2007 nikah berarti 6 tahun di Amerika ketemu sama mas Wahyu ketemu jodoh yaitu bosku langsung ketakutan dikirain saya meninggalkan mereka aku bilang gak aku gak gak bakalan ninggalin mereka gitu loh oh kirain berubah nikahnya amin ini nih ini suamiku woi kayak orang Filipina iya karena ini kan orang Garut hidupnya mancung jadi dikirain orang Spanish jodoh kenalan tapi Alhamdulillah sih dapet orang baik udah punya anak mbak maaf aku dulu pernah mengandung terus kita ke huburan mungkin karena sama-sama capek kali ya kerja keras dulu terus habis itu dikiret katanya kalau udah dikiret kan ntar kalau bisa jadi ya cepet kalau enggak yaudah sampai sekarang kita belum dikasih ngomongan ya mungkin biar pacaran terus ya mbak iya iya jadi dia kerja kenapa pilihnya mas Wahyu kan kalau bahasa Inggrisnya itu kan kenapa kamu kan Wahyu gitu kan iya iya mereka kadang manggalnya yahoo bingung ya antara Wahyu yahoo pada Wahyu oh mereka susah ya ngomongnya wahyu susah wahyu kenapa pilih nama Suwayu itu awal kita sama-sama ya namanya orang Indonesia kan begitu ketemu foto sama foto kita sama-sama kaget bener ini saya nikah sama dia dia juga malam katanya dipandang-pandang foto kayaknya bener ini jodoh saya jadi begitu pertama kali kita temu kaget karena masih jaman jadul dipertemukan di tempat nikahan temen aku sweet banget dulu itu perkenalan sama Mas Wahyu terus akhirnya namanya kita adat Jawa adat Sunda jadi kita bener-bener orang Indonesia waktu lamaran juga keluarga Mas Wahyu datang ke Ponorogo kayak gitu terus keluarga aku juga datang ke Garut kayak gitu dulu jadi kita bener-bener disini lamaran disana lamaran tapi dulu pengantinnya ada di Amerika tapi keluarga tetap seorang saling mengenal gitu ya jadi bareng penghulunya 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 disini dulu kan disini ada imam tuh jadi aku ke imam dulu baru nanti ke kot gitu ke menikah ini negara sini gitu loh oke Mbak May ini kan Mbak May pas berangkat ke Amerika itu kan pas banget tragedi 9-11 walaupun udah lewat saat itu nah disitu kan Mbak May berarti kan sebagai muslim dimana waktu itu saat-saat itu kan mungkin Islamophobia itu terasa banget gitu ya nah Mbak May pernah gak ngalamin tragedi apa gitu yang mungkin menyangkut tentang agamanya Mbak May apalagi Mbak May juga kan tinggal sama orang asli sana gitu ya maksudnya orang Amerika gitu ya mungkin juga kita gak tahu seperti apa pandangan mereka terhadap tragedi yang 9-11 waktu itu wah ya keras sih kayak diskuis gitu tapi orang Amerika sini ya kayak bosku dia itu gak mempermasalahkan loh yang penting orangnya itu dilihat walaupun saya Islam apa teman-teman banyak Islam mereka itu agamamu agamamu gitu loh enggak semua di apa yang namanya kebiah uyah itu enggak maksudnya iya enggak disini enggak terlalu ini tapi gini mbak kalau kalau itu kalau di rumah ya kebetulan orangnya baik-baik kalau lagi keluar ke toko apa segala macam gitu atau mungkin ada teman-teman juga yang enggak 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 ada ngarung enggak ada apa aman-aman tuh disini tuh banyak sekali orang Indonesia apalagi sekarang banyak yang punya keluarga punya anak jadi kayak udah kampung Indonesia aja ya disini tuh makanya sampai ngundang 100 orang teman-teman itu ya karena banyak ya buahnya kita itu ada kumpulan itu banyak makanya disini tuh enaknya apa ya kita 5 hari kerja 2 hari libur kita mau ngapain aja bisa disitu jadi makanya pada males-malesan lah Indonesia apalagi kan kayak saya ini kan tipe orang yang suka seneng nonton berita di Indonesia kan yang macam-macam jadi suami saya pun juga takut ke Indonesia itu karena dia udah lama juga disini lebih dari saya dia hampir 40 tahun karena sejak SMA dia kesini nah kalau mbak kan kalau misalnya kita mau apply green card gitu ya green apa sih green card ya green card itu kan harus di atas 5 atau 10 tahun gitu nah mbak sendiri gimana nih sebagai statusnya nih apakah masih WNI apakah gimana aku masih WNI tetap mempertahankan masih WNI terus saya tidak ngeplay green card saya gak ini karena kita status ya terus maksudnya disini aman nyaman kerja terus gak gak punya masalah dengan negara sini oh bukan karena disana ada asuransi segala macem harus gitu kan asuransi ada insuran life jadi kalau ada apa-apa disini sampai akhir hayat apa ada saya ada asuransi disini tuh nyaman aman gak ada apa-apa jadi kalau sekarang kalau kita lihat waktu itu kan ikut PT ya ikut PT berarti setelah kabur itu ini udah sendiri semua tuh secara finansial ya atau sendiri gak ada kan harus dipotong sama agen segala macem dulu ini gak ada lagi sekarang gak ada kita kan udah lepas udah gak ada aturan sama mereka makanya kita kerja nyaman aman udah gak mikirin oh kita ini harus potong kajian tapi gak ada jadi udah hak milik kita sendiri tinggal gimana kita ngelola gitu loh nah mbak ini kita mau tanya lagi sedikit lagi ya sebelum kita closing ya ini kan mbak me emang banyak dapatnya gitu ya maksudnya kalau dari segi hitung-hitungannya tadi matematikanya banyak tapi kita juga tahu bahwa kehidupan disana juga lumayan besar pasti cost cost-nya pun juga besar nah itu gimana tuh mbak menyiasatinya atau seperti apa yang mbak rasain gini ya at least kita itu bayar kos-kosan itu cuman kamar aja 800-an 800 juta juta mahal disini itu makanya kita itu orang kan saya kira karena kalau ngeliat gajinya sekian dia halo 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 harus pake halo dulu halo halo mereka viranya kan disitu tinggal ngitung tinggal ngitung oh 60 juta tiap bulan sekian kita disini kan kos-kosan bayar hidup juga perlu biaya iya kan terus tapi alhamdulillah kita alhamdulillahnya kita nyisipin dikirim sekian di rumah untuk investasi dimasa dimana kita untuk masa tua pensiun itu loh berarti bisa dibilang mbak mei sekarang menabung kerja terus menabung untuk masa tua berarti mbak mei emang ada kepikiran untuk balik lagi ke Indonesia masa tuanya ditabung di Indonesia pada sana tuh di Indonesia dong aku disini gak ada apa-apa berarti emang ada ada rencana mau pulang ya aku kalau udah gak kuat kerja tapi bosku juga katanya Mei kamu jangan pulang nanti aku tua kamu yang mau sama-sama tua kita sama-sama tua nah dia katanya sampai nanti aku di kursi ruda kamu yang harus mau-awang aku karena kamu kan orangnya pendek tuh kamu gak akan tua katanya siapa bilang dia gak mau saya tinggal majikanku no may you not going to Indonesia ever you stay with us katanya gak bisa dong aku bilang aku mak kalau udah gak bisa kerja saya pulang ke Indonesia saya udah punya investasi udah punya tabungan udah punya rumah jadi ya udah kita pulang tapi kalau misalnya sampai suatu saat harus berpisah juga memang akan sulit untuk dapetin yang seperti mereka juga gitu dan juga mereka juga akan sulit untuk dapat seperti Mbak May juga kan ini sepertinya memang jodoh gitu ya nah misalnya nih Mbak May diantara nonton kita ada yang kepingin memiliki mungkin nasib seperti Mbak May walaupun gak bisa di cloning ya ada gak tipsnya minimal tips untuk kerja biar disayang sama bos kemudian bisa hubungannya itu bukan sebagai pekerja ada tipsnya gak oh ada satu jujur jujur nomor satu yang kedua kalau majikan sebelum dia berpikir nyuruh kita harus punya inisiatif iya kayak gitu terus kamu walaupun kamu disayang apa kamu pembantu ya maksudnya asisten tetap kamu asisten jangan ngelamatkan kayak gitu loh jangan ngelamat saya baik mereka baik tapi aku akan lebih baik gitu loh disitu makanya bosku trust jadi kita itu kalau lagi kayak gini sarapan bareng cewek ngobrol tentang masa maksudnya keluarga dia keluarga aku kayak gitu ya itu dia ya untung-untungan juga ya mbak dapat majikan seperti itu gitu ya gak semua ya seperti kita lah ketemu suami ketemu teman ketemu siapa itu kan mas buah yahoo gitu kan itu kan jodoh-jodohan gitu ya oke mbak boleh gak sih kita room tour atau setidaknya ngeliat lingkungannya gimana disitu ini nih rumah bosku sorry berantakan ini rumahnya tuh tuh rumahnya bosku terus ini yang keluar yang dibilang bosku tadi kan ini bosku itu punya kegiatan kayak gini nih kan ini mau Halloween tuh oh iya mau Halloween iya bikin dekor pumpkin terus ini di luar yang tadi di belakang garden itu ya iya kalau garden garden di sebelah sana garden sebelah sana ini kolamnya kolam ikanku koi kita cek ya ini ya ampun kerja di Amerika punya ikan koi itu semua rumahnya debi tadi mbak iya iya luas kok luas banget tuh nih saya kalau kalau masa ini duduk di sini nyantai kalau teman-temanku datang itu ada di sana ada jikushi terus ini kalau kalau saya masak kalau saya masak ini saya masak banyak apa di luar sini majikanku welcome ini ada grill untuk kalau saya masak tuh masak tuh makanan apa mbak biasanya yang dibikin kalau ini ini kan menjelang musim dingin ya bosku itu senangnya chicken soup apa itu asparagus bukan itu asparagus bukan soup iya ayam iya kayak gitu iya ayam ayam chicken soup iya bener saking gak lamanya senang diet oseng tahu sama kangkung serius iya iya busku laki tapi kalau busku perempuan orangnya diet makannya orangnya orang olahraga banget ya kelihatan iya iya ini ruang tamu ini ada piano juga nganggur tuh ruang tamu itu berarti yang tinggal disana tinggal Debbie and Dr. Gary doang iya anak-anak sekarang tidak berjuang doang makanya saya disini kalau pagi saya mulai kerja jam 9 pulang jam 5 habis masak saya balik ini yang di depan mbak emang pekerjaan Dr. Gary sama Miss Debbie apa mbak kalau Dr. Gary kan dokter terus ini kalau Miss Debbie dia ini dulu kan dia buru terus sekarang dia nyantai di rumah tapi dia punya kegiatan ada yang pesen jaket live kayak gitu terus di dihias gitu loh dia ini apa designer penting iya digambar kayak gitu karena daripada nganggur kan anak-anak udah gak ada tuh udah kuliah ada yang umur berapa sih mbak Miss Debbie itu Miss Debbie Miss Debbie 55 55 saya udah 52 oh beda tipis dong ya iya makanya aku bilang apa dia bilang Mei nanti kalau aku tua kamu yang ngomong ya kita sama-sama tua keren ya mumpung lagi duduk begini nih mbak insya Allah mudah-mudahan keluarga di Jawa nonton di Garut juga di Garut juga nonton gitu kan ada gak kenangan masa kecil yang dulu pernah dirasain ya walaupun mbak Mekan mungkin sebentar banget ya di Indonesia gitu tapi mungkin apa kenangan yang paling diingat pas masa kecil terus mungkin ada juga yang bisa menikmati untuk keluarga aku kenangan masa kecil masa susah banget itu kan aku kelahiran 70 ya jadi 75 itu susah makan ibuku sering pinjem sana-sini kalau mau apa itu mau masak terus saya itu anak yang paling bandel sendiri setiap disuruh kerja apa gak pernah nurut saya membantah banget sama bapak saya dulu saya main aja kerjaannya makanya saya itu terkenangnya disitu ya saya masa-masa susah makanya walaupun udah di Amerika udah punya segalanya insyaallah saya jangan sampai terlalu apa ya sombong atau enggak saya gak kayak gitu saya masih ingat zaman-zaman kita susah makanya masyaallah aku alhamdulillah wasyukurillah bisa bantu semua yang di Indo adik-adik saya sukses ponakan saya sukses saya kerja buat mereka saya sendiri tidak memikirkan diri saya sendiri karena saya dari kecil pernah jadi pembantu di Lampung pokoknya dari kecil saya jadi pembantu jadi kenangan-kenangan di Indonesia hanya sekedar apa ya untuk mengingatkan supaya walaupun kamu udah bisa bisa sukses jangan sampai kamu terlalu nengok ke atas tetap saya 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 maksudnya saya gak pernah berubah gitu loh sampai walaupun di Amerika dari segi apapun lah ngomong apa gak sok ini gak dandanan apa saya masih seperti dulu karena memang saya orang Jawa jadi ya saya harus cowok banget istilahnya orang cowok itu Masya Allah aduh keren banget keren nih Mbak May jadi sebenarnya memang sudah waktunya bahwa kita walaupun seorang asisten rumah tangga itu sebuah profesi yang bisa digerak dengan profesional ini sebagai bukti ya dan penghargaannya juga sangat luar biasa ternyata disana dan mudah-mudahan teman-teman semua kita hormati apapun pekerjaan kita sepatu dapat apa namanya jodoh partner yang luar biasa seperti Mbak May atau juga mungkin sekarang ini mau ngobrol dengan Mbak May bisa add Instagramnya ada Instagram Mbak May ada May Wahyu Rahayu terus kalau Facebook nah kalau Facebookku ada May Misyarani May Misyarani sama May Wahyu May Wahyu Rahayu oke 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 kayaknya bakal banyak lagi nih Mbak May yang akan add Mbak May gitu ya mau jadi teman gitu ya mungkin orang Indonesia yang juga tadi pengen kesana juga mungkin pasti banyak banget akan atau punya YouTube juga gak Mbak May gak gak sempet repot ntar karena saya disini sih kalau liburan saya main ke gunung ke laut kalau musim dingin kayak gini ya kita jalan yang di dalam-dalam gedung kayak gitu kegiatannya jadi saya gak ada semua pada nanyaan kayak gitu Mbak May ada YouTube gak aduh repot ntar aku bilang oke Mbak May makasih banyak loh kita udah gangguin waktunya tapi Masya Allah ini bener-bener menginspirasi banget ceritanya ya yang saya bisa petik ya dari Mbak May ini Mbak May itu gak pernah hitung-hitungan gitu untuk kerja gitu ya gak pernah hitung-hitungan kerja untuk istannya majikan ditambah lagi adalah Mbak May walaupun udah sukses disana gitu tetap tujuan utama kesitu apa dari awal untuk keluarga dan sampai sekarang ternyata Mbak May gak pernah putus untuk memberikan kasih sayangnya kepada keluarga udah bertahun-tahun tinggal disana tapi tetap kontak terus tetap aduh kita salut banget sih banyak orang yang udah kesana malah lupa gitu ya tapi Mbak May alhamdulillah alhamdulillah tadi pagi bosku kaget nek kok kamu datang early aku bilang kan kita mau zoom oh ya langsung dia langsung oke aku tak mandi aku tak ini nanti saya bantuin itu jadi bosku itu gak pernah dikirain orangnya datang no dia di Indonesia aku bilang oh oke langsung dia mandi lupa dia karena aku udah ngomong alhamdulillah sampai yang tadi ketemu dan ngomong langsung sama bosku jadi saya gak bikin-bikin ini memang kenyataannya kayak gitu saya jadi saya apa adanya dan bosku alhamdulillah oke Mbak May sangat sehat terus sukses terus insyaallah ya kita tunggu siapa tau kalau main ke Indonesia berkabar ya oke itu dia teman-teman obrolan kita bareng sama Mbak May Masya Allah banget ya iya jadi apapun pekerjaan teman-teman asal diseriusi dan juga mungkin dilakukan secara profesional dan juga mengerjakan lebih daripada tanggung jawabnya maka dapatnya rewardnya juga lebih ini Masya Allah luar biasa walaupun begitu kehidupan Mbak May setel sekarang gitu dalam pekerjaan ini harus melewati banyak cobaan dulu jadi teman-teman semuanya kalau sekarang lagi banyak cobaannya tunggu waktunya momennya memang udah tinggal dipetik nah seperti Mbak May semua butuh proses dan Mbak May udah ngelewatin itu semua ya dan apa namanya intinya adalah pekerjaan juga kita harus selalu jujur karena apapun itu pekerjaan dimanapun yang paling penting adalah jujur iya kalau gitu ya oke kalau gitu kita pamit ya terima kasih terima kasih mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya silahkan di share linknya kemana aja ke teman-teman semuanya untuk kasih tau kabar gembira ini ada orang sukses Indonesia di luar negeri tentunya juga mudah-mudahan ada lagi inputannya teman-teman kita mau ajak ngobrol siapa teman-teman di luar sana yang juga mempunyai apa namanya obrolan yang inspiratif langsung aja masuk ke cerita untung sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati